Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Kita sekarang mau Kita sekarang mau Q & A Q & A Q & A Q & A Kita cari pertanyaan yang paling sering ditanya dulu Nah Mira, apa alasan memikah di usia yang muda di Youtube sekalian Awalnya, sebenernya enggak sih sebenernya awalnya aku tuh mau nikah itu selalu berdoanya semoga aku ketemu jodohnya dengan cepat Gitu ya, kalau kasihnya Ya kenapa? Karena aku ngerasa udah siap juga untuk nikah gitu Karena aku mau pelajari soal nikah juga dan aku pelajarnya dari SMA Aku cari tahu tentang nikah dan lain-lain Aku juga waktu aku awal-awal cari tahu tentang nikah, karena kan aku pengen awalnya pengen deh nikah, tapi kan aku enggak tahu nikah itu apa Akhirnya, akhirnya aku cari tahu Aku beli buku, aku nonton-nonton Kajian Kajian juga salah satunya Terus juga, aku nonton apa sih yang psikolog-psikologi itu Tentang nikah, terus aku pelajarin Karena kan awalnya, kenapa sih orang-orang tuh pengen nikah tuh kenapa Awalnya tuh kayak gitu Dan akhirnya aku cari konsekuensinya tuh apa sih kalo nikah, tanggung jawabnya apa aja Jadi, satu-satu dibedah satu-satu sama aku Sampai aku bener-bener kayak, oh ternyata nikah itu plus minusnya kayak gini Jadi istri tuh kayak gini, bla 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 Dan Nabila tuh orang yang aku temuin Yang dia sudah sangat punya ilmu tentang menikah Jadi dia gak sembarangan Pengen nikah gitu kan, banyak orang yang pengen nikah Tapi gak punya ilmu tentang menikah Gak mempersekuin dirinya, memantaskan dirinya untuk menikah Dan Nabila ini salah satu orang yang memantaskan dirinya yang aku kenal Betul, jadi waktu pas aku nikah pun Mengambil keputusan untuk menikah itu Bukan kayak asal pengen, ah pengen nikah Enggak, tapi kayak aku tuh udah tahu Udah kayak, oke aku mau nikah, aku udah siap sama Apapun konsepensinya, apapun nanti jalan kayak gimana Karena kan berumah tangga tuh tanggung jawabnya tuh seumur hidup Apalagi kayak aku harus menuhin haknya suami aku Seumur hidup dan juga sebaliknya Terus kan tadinya aku mikirnya Pengen nikahnya mungkin umur 25, umur berapa, umur berapa Tapi kan aku gak bisa Gak bisa mastiin atau gak bisa sepede itu Kalau di umur aku yang 19 sampai 25 Aku gak berinteraksi dengan laki-laki tuh gak berzinah gitu ya Kasarnya Berzinah tuh dalam bentuk apapun Entah aku nanti di umur aku yang segitu Malah kayak aku malah dosanya makin banyak Bakal banyak interaksi sama laki-laki Jadi, aku yang penting kan niatnya apa dulu Kalau aku nikahnya Bukan karena pengen nikah aja Karena pengen ibadah juga sih Pertanyaan kedua dari RSM FTN Namira amalannya apa sih? Kok bisa dapet suami seperti Tano? Kamu milih pertanyaan tuh Yang narsis Aku cuma membaca Membaca ini Yang membaca ini Maksudnya tuh seperti Tano tuh mungkin Oh iya 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 Enggak gini Enggak iya 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 Ya bener Tapi aku jodoh cepat gitu loh Maksudnya amalannya apa? Ya enggak tapi enggak kok Ya aku beruntung juga sih Maksudnya Kan kalau Sekarang kamu itu Aku puji-puji nih Yang aku tahu ya Mas Puan ini selama Jadi yang aku kaget awalnya Ini aku belum pernah ngomong sama kamu sih Dia itu sama banget Orangnya itu sama banget Kayak apa yang di sosmed Kayak aslinya kayak gitu Ngeri gak? Kan ada orang yang di sosmednya kayak gitu Tapi aslinya gak kayak gitu Emang aku di sosmed kan? Aku pernah ceritakan ada orang yang kayak gitu Yang di sosmednya Oh my Maksudnya kan kamu kan orang-orang tuh tau Kamu tuh share banyak soal agama gitu Kan banyak juga orang yang share agama Tapi aslinya tidak diterapkan sebenernya Alhamdulillah ya Allah Nah Yang aku kagetnya Itu sama aja Persis kayak gitu Jadi gak Jadi yang dia lakuin Gak peklop Gak peklop gitu Hahaha Jadi yang dia lakuin Itu yang Ya itu yang dilakuin sehari-hari Misalnya kayak misalnya Kamu bilang Kalau misalnya Misalnya deh abis sholat Harus segini harus gimana Harus sholawat yang banyak Atau misalnya harus Dan lain-lain harus zikir banyak-banyak Dan beneran dilakuin gitu Gak yang kayak Oh ya zikir-zikir Tapi kan banyak kan gitu Ya gak sih ngomong zikir tapi Iya maksudnya gak Gak kamu tuh dilakuin gitu Jadi itu yang Ya Alhamdulillah sih Kalau amalan banget gak sih Aku biasa aja Tapi dulu Aku tuh Pengen-pengen nyari jodoh Aku tuh Melakukan apa yang aku pengen suami aku lakukan Ngerti gak? Jadi kalau misalnya Aku tuh punya goals Aku tuh pengen deh suami aku tuh Suka ngaji misalnya Ya coba aku nya dulu yang ngaji Walaupun aku gak tau siapa Aku pengen deh suami aku tuh Rajin tahajudnya Aku nya sering-sering tahajud Terus aku pengen deh Kayak punya suami yang rajin mandi Misalnya aku nya dulu rajin mandi Contoh Tapi kan maksudnya Itu kan niat baik aku gitu Aku berharapnya Semoga aku dapet laki-laki Yang Seperti kamu harapkan Yang aku Jadi kamu mempersiapkannya dengan memantaskan diri kamu dulu ya Iya Jadi aku memantaskan diri aku Kayak aku tuh pengen gimana sih Pengen punya cowok tuh kayak gimana Aku pengen punya cowok yang rajin sholat Tapi akunya rajin gak Jadi kayak dengan cita-cita aku Tipe-tipe aku kayak gimana Ya aku sholat dulu Kayak aku pengen punya cowok yang rajin zikir Misalnya coba zikir dulu gitu Jadi kayak biar kayak pantas aja sih Oh dari tadi kamu ngomong kayak gak concern Kamu ngomong Aku gak concern Tapi selesai kamu cantik banget Tau Terbang Pacarannya dulu lama gak sama Kak Namira Aku gak pacaran Guys aku gak pacaran sama Namira Sebelum menikah Karena kita pengen pacaran itu setelah menikah Dan aku sama Namira juga Ketemu sebelum menikah itu cuma 2 kali Itu pun bareng sama keluarga kita Aku ketemu Ya setengah aku ceritain di vlogku Aku ketemu pertama Meminta orang tuanya Yang kedua aku bawa orang tuaku Yang ketiga aku akad Jadi memang gak pacaran Buat aku pacaran itu haram guys Ini pacaran sekarang Sekarang kita pacaran Sekarang kita pacaran Selamat tinggal Cuman kalo tidak ada ikatan Atau Kalian mengadakan cinta Sebelum akad Itu buat aku Kalo misalkan kalian melakukan Tapi kalian tidak merasa Hal itu benar Ya oke lah Maksudnya paham kan sayang Yang haram tetep biarkan haram Yang halal tetep kan biarkan halal Jangan mengharamkan yang halal Jangan menghalalkan yang haram Kan banyak orang pacaran Jaman sekarang Dia pacaran tapi merasa dirinya benar At least saat kamu masih pacaran At least saat kamu masih menjadi pendosa Jangan merasa itu Hal yang benar Jangan merasa itu suci gitu Ya paling gini Ya intinya kalo misalnya pacaran Kan banyak juga yang pacaran Aku gak kenapa-napa kok Gitu kan Tapi Gak kenapa-napa gimana Ya maksudnya kayak Ya gak Gak buruk gitu Endingnya Cuman kalo menurut aku ya Allah ngebiarin itu bukan berarti Allah Rido sih Betul Pinter banget Bener gak sih Kayak banyak banget yang dibiarin Orang-orang mau ngapain-ngapain Cuman belum berarti Rido juga Iya Ada rasa canggung gak Saat setelah menikah Soalnya kan baru ketemu ketiga kali ya Saat menikah itu Terus dibalesin Sama yang namanya Lesta Ribu-ibu kayak Dia bilang Walau baru ketemu tiga kali Mungkin sudah agak kenal Taruf kan Biasanya ketemu di majelis ilmu Yang paling tidak pernah melihatlah Kan gak mungkin Gak ada hujan Gak ada angin Ujung-ujung datang Menghadap ortu Untuk melamar Ini temanku Mas Tatan Dia bilang Saya begitu dulu dengan istri saya mbak Lihat di majelis ilmu Saya tanya Mau saya lamar Dan minggu berikutnya Saya ke rumahnya melamar Alhamdulillah Banyak kemudahan dari Allah Seperti Adilvando Karis Dan banyak teman-teman pengajian lainnya Jadi buat kalian yang Yang pemikirannya adalah Pemikiran buat kamu Pemikiran apa ya Liberal yang ngomong Gak mungkin gak ada hujan Gak ada angin Tiba-tiba Masa ngelamar orangtuanya Ya pasti kenal dulu Pasti blablabla pasti pernah kesini Pernah kesana Ya memang aku Pertama kali kenal sama Namira Itu kan memang di DM Dan sosial media Dan kita juga bukan kenal dari majelis ilmu Tapi gak pernah ketemu juga Jadi aku sama Namira Aku chat dia Setelah waktu chat Aku mau dateng ke rumah kamu Ngomong sama mamah kamu Buat mau nikahin kamu Kan memang kayak gitu Terus aku ke rumah Namira Langsung Kalo dibilang gak ada hujan Gak ada angin Masa tiba-tiba Mau ngajak nikah Jujur Karena apa ya Karena cantik Solehah Akliknya bagus Warganya bagus Warganya penyayang Dia berhijam Itu bukan gak ada hujan Gak ada angin Pasti ada alasan Jadi buat orang yang selalu Mempertanyakan orang Masa tiba-tiba Ngambar Itu normal banget Di temen-temenku Kajian sayang Semuanya Pernikahnya kayak gitu Jadi kalo Orang-orang bilang Ih kok nikahnya kayak gitu Heran Semua temen pengajian kayak gitu Memang yang bener kayak gitu Seharusnya Mas Tatang kayak gitu Obin kayak gitu Temenku Faris kayak gitu Faris tuh malah gak pernah ketemu sama sekali Gak pernah lihat mukanya sama sekali Tiba-tiba nikah Banyak yang kayak gitu Nah akhirnya kan niat nikah itu Mau kita pacaran lama Mau kita pacaran sebentar Mau kita selama apapun pacaran Ini gak bakal nikah juga Kalo Allah gak menjadokan gitu Iya betul Kalo kita gak mau ketemu Kaliannya kalo Allah sudah menjadokan Mau belum pernah ketemu Iya kalo Sampai kakek nenek Sampai kakek nenek aja Kalo Allah yang menjadokan Jadi gak perlu khawatir Gak perlu apa ya Gak perlu pusing Langsung di logika dunia Logika dunia Gak perlu pusing Dari Rianutistuti98 Pas deket-deket mau menikah Mas Vano istri sempet ada keraguan gak? Katanya orang-orang Pas sambil nikah Suka hatinya gundah Apalagi ta'arufnya Bentar Nah Ini guys Orang-orang kan selalu ngomong kalo menikah Kita itu Di deket-ingkat pernikahan Bakal banyak ujian Bakal gundah Bakal ragu Bakal takut Bakal Akhirnya tidak yakin Dengan pasangan yang ingin kita nikah Tidak ingin menikah Dan lain-lain Alhamdulillah itu gak terjadi Di antara kita berdua Sama sekali Sama sekali gak terjadi Alhamdulillah Gak ada permasalahan Gak ada juga Gak ada Berselisih pun gak ada Jadi kayak Kalo orang-orang tuh Pada bilang kayak Waktu mau nikah Abad Tagor Batagor Nanti ya Mau dipanggil dulu Panggilnya Ya Mang Mang mau Batagor Tapi tunggu bentar ya Mang Kamu mau apa Goreng Goreng Satu Gorengnya satu Kuahnya satu ya Itu bukan somay Batagor Yaudah itu aja Maaf ya geng Aku gak bisa lihat Batagor kuah Awalnya emang takut Karena kan banyak yang cerita Awas nih Terus banyak yang wanti-wanti Ngerti gak? Temen-temen kamu ada gak yang wanti-wanti? Banyak-banyak Mau nikah Nanti ada dateng lah Apa kayak dateng Entah cewek lah Entah cowok Itu banyak banget cerita kayak gitu Ngomongnya kalo mau menikah kan Jadi Mereka semua tuh ngomongnya Kalo nanti kita mau nikah Kok udah jadi Yang kuahnya nanti weh Aku turun Jadi Kita lanjut ya Sambil makan Batagor Ini Q&A paling gak jelas sama Ini kalo makan Batagor Aku lagi gilek gak sih saya? Cantik banget loh saya Ada beda dari Enggak serius? Beneran Boong banget Masa? Bagus Bagus ya? Lihat dulu Bagus banget Ada beda dari? Gak ada Gak beda dari Thank you Sampai mana lagi ya? Sampai kita gak ngerasain Yang namanya Kedinginan Karena apa ya? Gak tau juga ya Ya habis aja dilancarin ya Mungkin doa dari orang tua juga Doa dari Kita juga Sama-sama doa Yang penting Buat aku tipsnya kayak Waktu mau nikah Waktu mau nikah Niatnya sih niatnya Niatnya plus jangan Apapun dipermasalahin sih Cerita gimana Awal kita kenal Ini kan banyak banget yang ditanyain Banyak banget orang yang nanya maksudnya Ini yang paling 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 yang ditanya Aku gak akan cerita detail Aku yang cerita Aku gak akan cerita detail Aku akan cerita Yang cerita siapa? Kan aku Aku yang mulai Aku gak akan cerita detail Apaannya gimana Cuman awal kenal adalah Scroll di Explore Lagi scroll di explore Berapa-berapa dia Terus aku Nge-DM Assalamualaikum Dia bales Waalaikumsalam Ditanya Kamu tinggal di Bandung ya Aku jawab Iya di Bandung Udah beres Jadi kita tuh awal kenal Itu pokoknya dari Itung aja dari Agustus, September, Oktober, November nikah Berarti berapa bulan Dan kalo kalian penasaran awal mulanya dimana ya di Instagram Di Instagram DM Instagram Ya seperti Orang-orang pada umumnya Ya ikhtiar lah Gitu kan Seperti orang-orang pada umumnya Gitu Ini siapa sih Kau kiranya itu Pemain Sinatron Atau Pemain FTV Karena kan Followersnya banyak Biasanya kalo followers banyak Aku gak tau Terlalu berpikir kalo Pemain Sinatron Gateng apa Mak Mas Wanda tuh nanya Kamu tinggal dimana Aku jawab di Bandung Oh kira mau nge-endorse Sumpah aku tuh Kiranya kan kamu kan Di bio kamu tuh banyak tuh Apa Usaha-usaha kamu Tapi aku gak buka Cuman aku berpikirnya Kayaknya Kamu mau jadiin aku apa Kayak gitu photoshoot Gitu apa gimana Abis dari situ Eh taunya enggak Kayaknya nikah Taunya malah photoshoot Bersama Namira ada niatan Nikah di umur segitu gak Terus doan Namira Sebelum ketemu jodoh itu Mintanya gimana Jujur aku minta sama Allah Aku pengen Nikah mau 19 tahun Detail segitu Detail Jadi aku tuh dulu Ini gak tau tips and trick Atau enggak Cuman yang aku lakukan Sebelum aku ketemu jodoh aku Sebelum aku ketemu dia Jadi emang Aku lebih suka Laki-laki yang lebih tua dari aku Pertama Kenapa? Karena aku lebih ngerasa pengen aja dibimbing gitu Dan aku pengen di Apa ya Dilindungi gitu lah Bahasanya Pokoknya aku pengen dibimbing Pengen diajarin Pengen diimamin sama Yang lebih tua aja Terus Yang aku lakukan adalah Aku setiap doa tuh detail Jadi aku tuh detail aja gitu Mau Lima kali Lima kali sholat Dalam sehari Yang wajib Ya doanya detail Misalnya ya Allah Aku pengen nikah umur 19 tahun Aku pengen menikah Sama laki-laki yang Yang enak dilihat sama aku ya Allah Yang wangi ya Allah Yang apa Pokoknya detail aja Ya walaupun misalnya gak dikabungin sama Allah Kan pasti deket-deket situ lah Betul Gak jauh-jauh disitu Jadi kan aku mikirnya gini Kalau misalnya aku doa Aku waktu itu nonton kajian Terus bilangnya gini Kalau doa sedetail mungkin Karena kalau misalnya kita doa Ya Allah pengen judul secepatnya Secepatnya kita sama secepatnya Allah Kan kita gak tau Mungkin secepatnya menurut Allah Lima tahun lagi Kita pengennya misalnya tahun depan gitu kan Misalnya ya Jadi kayak aku doa aja sedetail mungkin Dan ya Allah pengen doa Pengen Menurut 19 tahun Pengen punya suami yang baik Suami yang soleh Suami yang bisa ngelirang banyak Itu aku semua doa Ternyata doa aku DJ masalah Allah ya Dan sekarang Aku kasih tips lagi Ini kan Namira ngasih tips Ini terakhir ya saya Kamis ini udah selesai Tipsnya kalau mau berdoa adalah KNA Per satu berarti Iya Per satu Kalau mau tips Doa adalah Kalau kalian misalnya berdoa kepada Allah SWT Jangan Membuat Hasil dari doanya itu adalah tujuan Mama Jadi Kalau kamu berdoa sama Allah Jawaban atas doamu itu Jangan dijadikan tujuan Kebanyakan orang Saat berdoa sama Allah SWT Tujuan doanya itu apa? Biar dikasih Tujuan dia berdoa Biar Jawabannya Hasilnya kan Kalau hasilnya gak datang kecewa gak? Kecewa Berdoa lagi gak? Enggak biasanya Enggak kan? Nah akhirnya saat kamu berdoa kepada Allah SWT Tujuannya bukan hasil dari doa Tapi tujuan yang paling penting adalah doa itu sendiri Jadi doa itu sendiri adalah ibadah Interaksi kamu kepada Allah SWT Kalau misalkan orang itu Kalau lagi kasmaran sama orang Pengennya ngobrol terus Pengennya ketemu terus Pengennya chatting terus Pengennya telepon terus Tapi sama Allah SWT Yang memberi kamu segala sesuatu Kenapa kamu gak pengen chatting terus Gak pengen kamu calling terus Ya Allah dikit-dikit ya Allah dikit-dikit Ya Allah manja sama Allah dikit-dikit Mengadu sama Allah Nah tujuannya adalah Bukan hasilnya Tujuannya adalah doa itu sendiri Dan saat kamu pengen menikah Kamu pengen punya kaya Kamu punya riski Mintakan sama Allah Tapi jangan lupa Untuk terus memantaskan diri kamu Karena saat misalnya Allah Beri hamba air 2.000 liter Let's say Kamu minta sama Allah air 2.000 liter Tapi kamu hanya menyiapkan gelas yang kecil Allah tanya Oke ini aku mau kasih 2.000 liter Tapi kamu bilang Ya ini taruh disini Allah Taruh disini Kamu cuma menyediakan gelas yang sangat-sangat kecil Nah Allah tuh memberi Kalau kamu udah siap Allah gak akan memberi sesuatu yang besar Kalau kamu belum siap Karena itu akan menjadi kehancuran bagi kamu Let's say Tadi orang yang minta 2.000 liter Terus minta air Tapi dia cuma menyediakan wadahnya cuma 1 gelas Siapkan wadahnya dulu Kalau wadahnya kecil Mintanya banyak Saat diberi Air itu akan memanjiri kamu Kamu akan mati karena air itu Jadi Allah tidak ingin Apa kelimpahan itu Akan membunuh kamu malahan Nah akhirnya siapkan wadahnya dulu Besarkan wadahnya Makanya kalau menikah Jangan minta jodohnya terus Tapi minta Kamu disiapkan Kamu dipantaskan Untuk menjadi suami yang baik Untuk menjadi istri yang baik Untuk saat menikah Kamu terus bertakwa kepada Allah dan Rasulnya Jadi itu niat-niatnya gitu Ya karena tanggung jawabnya juga besar Kalau nikah Karena percuma kalian nikah Tapi Ujungnya misalnya gak bisa ngasih nafkah Atau gak bisa Jadi istrinya Jadi istri yang gak bisa menuhi hak suami Jadi jatohnya dosa juga Jadi mending Siapin diri Matengin diri Nikah tuh harus Cuma ya harus siap juga Kalau enggak malah jadi dosa Dikasih Insya Allah Kamu mau makan betal buruk makan? Semoga ini bermanfaat ya Kalau misalkan disini ada kata-kata yang menyinggung Atau kata-kata yang tidak pantas Semoga Allah mengabuni kita Dan semoga Kalian semua memaafkan kita Dan jika ada Fungsinya Ada Ada kegunaannya video ini Share ke temen-temen kalian Dan semoga berkehamil Terus sekarang kita cuman share apapun yang kita alamin ya Jadi Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum